Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Haura Entertainment Kali ini kita akan membahas review drama series Malaysia Hijrah Jana episode yang ke-40 Pada episode akhir ini akan menceritakan Munirah tangkap polis, Zagri balik jumpa Jana Munirah sampai suka tengok berita pembunuh Ikram sudah ditangkap, Munirah bisa bebas keluar Zagri jumpa dengan Daniel, dia minta maaf sebab sudah melampau pada Jana Zagri juga jumpa dengan Jana, dia meminta maaf dan akhirnya sadar Mama Sawah juga minta maaf pada Jana, dia menyesal sudah jahat pada Jana Sebab dia tahu Jana orang baik dan bersih hatinya Munirah datang ke rumah Sawah ketika bedai mama Sawah Munirah buat ganduh sampai dihalau dari rumah Sawah Asim bagi tahu emaknya jika nak meminang Medina Emaknya bagi syarat Asim harus berbaik dengan Sawah Asim jumpa dengan Sawah dan meminta maaf Munirah tak terima dia balik rumah Sawah nak bumi Jana Namun Sawah datang polis juga datang untuk tangkap Munirah Selepas kejadian ini mama Sawah juga halau dia punca buat Jana keguguran di masa silam Munirah nampak gila dia sakit mental namun masih berdendam dengan Jana Berbeda dengan keluarga Sawah dan Jana nampak bahagia Jagri nampak datang meminta maaf pada Jana dan Sawah Jagri datang bersama wanita yang akan jadi istrinya Oke guys cukup sekian pembahasan kali ini Terima kasih sudah menonton video ini Jangan sampai ketinggalan update selanjutnya Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini